Oke kembali lagi di coding pemula kita lanjutkan kembali project yang kemarin masih dalam tutorial project yang sama yaitu membuat aplikasi management barang atau aplikasi toko atau aplikasi kasir kemarin kita sudah sampai memprogramkan di form kasir ini atau form keluar pada bagian event daiki tampil sel beginning edit yaitu untuk memberikan kode pemrograman di wilayah data Green View ini yaitu ketika kolom gty ini nilainya berubah maka total akan menyesuaikan yaitu hasil pengalian gty dengan harga kaya untuk selanjutnya kita akan mencari stok bareng di form kasir ini kita pergi ke jendela pengkodean di form kasir ini nih berarti pengkodanya ada di sini nih kalau tidak tidak muncul ini yang lainnya kita close saja untuk masuk ke jendela pengkodean di form ini tinggal klik view kode gak akan ditampilkan jendela penulisan kode di form tersebut yaitu form fr keluar atau form kasir ini Oke selanjutnya kita akan buat sebuah fungsin ya atau private fungsin untuk mencari stok private yang kita butuhkan yaitu variable bernama kode adalah sebuah string cari stok bertipe adalah sebuah bilangan yang membuat atau integer oke ya terlebih dahulu kita set saja nilai cari stok atau fungsin cari stok ini dengan nol setelah itu kita buat sebuah variable bernama str adalah sebuah string variable str ini nanti kita gunakan untuk menuliskan query mencari stok bareng oke ya untuk mendesainkan query mencari stok bareng saya biasanya lebih suka mendesainnya di aplikasi sql management studio oke ya kita desainkan dulu query untuk mencari stok bareng kita buka sql server versi 2014 kita konekkan menggunakan Windows authentication terus kita bisa pilih new query untuk menampilkan jendela query baru terus kita bisa pilih database yang ingin diakses oleh query yang ingin kita tuliskan disini yaitu database toko untuk mencari stok barang itu rumusnya sebenarnya gampang ya itu total dari barang masuk dikurangi dengan total barang keluar dan data itu semuanya ada di tabel transaksi ini yang membedakan data di tbl transaksi ini adalah data masuk dan data keluar ada di kolom jenisnya ini kalau jenisnya M maka barang masuk kalau jenisnya K itu barang keluar itu kemarin kita sudah desainkan seperti itu ya pada waktu pemberian kode di form barang ini kita coba buka nah kemarin kita sudah setkan bahwa nilai dari jenisnya adalah oh bukan barang ya mohon maaf bukan form barang tapi form barang masuk ini ya form barang masuk ini kemarin kita sudah desainkan bahwa jenis untuk barang masuk itu kodenya kode jenisnya adalah M M ini M kita tutup biar tidak mengganggu oke saya kembali lagi ke bagian query ini jadi desain query nya sebagai berikut ya select seleksi kode air trim barang as barang ini adalah query untuk menseleksi dari data barang yang ada oh ini harga satuan ya kalau nggak salah namanya satuan kita select nah ini adalah query untuk menseleksi dari data barang yang ada eh tabel barang sekarang kita tambahkan lagi satu kolom yang berisi stok barang berarti kita perlu menselek data itu di DBL transaksi ini oke ya kita buatkan wadahnya dulu nah stok di stok barang itu diperoleh dari hasil pengurangan stok barang masuk dikurangi dengan stok barang keluar wilayah sini nanti kita akan isikan dengan query menseleksi data barang masuk barang ini adalah select sum jumlah kita akan menseleksi jumlah from dari TBL transaksi 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 yaitu where dimana kodenya sama dengan TBL barang kode n jenisnya adalah M atau barang masuk aduh ya sedangkan untuk menseleksi barang keluar ini kita copy saja sebenarnya kita pastikan disini tinggal kita ubah saja ini ini k ini kita kasih koma ya oke kita coba jalankan query nya apakah bisa kita cek dulu berhasil kita eksekusi waduh stoknya nul oh ini stoknya nul kemungkinan adalah barang keluarnya soalnya belum sama ada pemilai nul kalau suatu data dikurangi dengan nul itu hasilnya nul maka disini perlu kita tambahkan query jika menghasilkan data nul akan dikembalikan nilai kosong fungsinya adalah koal sc koal sc koal sc koal sc ndak usahnya apa ya kok ndak bisa koal sc benar ya koal sc ini ini maksudnya fungsi koal sc ini adalah jika datanya nul maka akan dikembalikan nilai ini ini lebih baik disini juga kita kasihkan koal sc dengan nol atau jika datanya nul atau belum ada data masuk akan dikembalikan nilai nul kita coba jalankan oke stoknya sudah kelihatan bahwa telos stoknya adalah 720 dan kedang stoknya adalah 5 oke ya kalau sudah desain query ini sudah berhasil kita desainkan ini kita buat satu line saja satu line seperti ini biar kita nanti enak ngopinya di visual studio nah kita kasih koma pasti seperti ini ini tinggal copy kan di copy kita pastikan hasil query tadi atau hasil desain query tadi di dalam variable sdr ini kita pastikan disini oke seperti ini ini jika kepanjangan kesana bisa kita potong tinggal kita potong kodenya biar enak melebar ke samping seperti ini kita potong disini saja oke ya kita potong disini kita kasihkan tanda petik 2 spasi penghubung dan spasi underscore enter kita kasih tanda petik 2 oke 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 ini sebenarnya perlu kita tambahkan lagi ya query disini yaitu query untuk menampilkan barangnya hanya yang kodenya yang sesuai dengan variable kode ini mari kita tambahkan where kode sama dengan kode seperti ini oke setelah itu kita buat sebuah variable dim rd cmd dulu ya cmd sql command cmd new sql command sesuai dengan variable sdr dan connection string sesuai variable con ini oke masih ya oke terus itu kita buatkan sebuah variable rd ya dim rd as sql data adapter rd nilainya sama dengan cmd kita eksekusi reader oke oke eksekutu reader wkwk adaptor wkwk adaptor bukan adaptor dia sql data reader oke ya setelah itu kita bisa eh membuat sebuah variable untuk menampung nilai data stock ini dim stock data barang atau stok data gitu aja kita namai variablenya stok data as integer sama dengan nol dulu terus kita bisa buatkan fungsi if jika FD memiliki sebuah baris hasrow is rd hasrow dan maka rd dibaca item eh rd reat dulu ya reat terus kita sama dengankan nilai variabel stok data sama dengan hasil bacaan variabel rd pada kolom stok Oke seperti ini ini terus rd kita tutup terus jika datang barangnya tidak ditemukan maka stok data sama dengankan nol saja tapi kita tutup dulu ya rd close Oke seperti ini terus kita juga harus terus menghitung barang yang sudah dimasukkan di dalam daftar belanja ini nanti stok total adalah stok data ini atau stok yang ada di dalam database nanti dikurangi dengan stok barang yang akan dibelanjakan atau yang sudah muncul di daftar belanja ini berarti kita perlu membuatkan suatu kode programan untuk mengetahui stok barang yang ada di data bukan stok barang atau jumlah barang yang sudah di order di data Greenview ini Oke kita desainkan atau kita buatkan dulu ada variabelnya dim stok order tak nama itu saja as integer integer sama dengan 0 terus kita pakai fungsi love saja for n sama dengan 0 untuk digi tampil roh kone lagi satu roh kone dikurangi satu Oke terus if digi tampil item jika item digi tampil pada kolom kode dan pada baris yang ke n itu sama dengan nilainya value janya sama dengan variabel kode variabel kode yang ada di dalam private fungsi cari stok ini ini maka dan stok order sama dengan stok order ditambah dengan nilai dari data yang ada di kolom gty untuk baris yang ke n gty seperti ini Oke seperti ini Oke ya setelah itu disini kita bisa 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 isikan nilai dari variabel bukan variabel ya private fungsi cari stok ini bahwa nilainya cari stok cari stok nilainya adalah stok data stok data dikurangi dengan stok order Oke seperti ini Oke seperti ini kalau sudah ketemu data di data Greenview yang kodenya ada di dalam variabel fungsi cari stok ini maka kita exit sapkan ya atau exit fornya perulangannya diakhiri biar nanti perulangannya enggak terus-terus-terus-terus menerus sampai data Greenview nya diulangi sepenuhnya setelah itu fungsi cari stok ini kita taruh di bagian di bagian masuk data dulu ya oh ndak sebaiknya kita taruh disini dulu kita taruh di bentar-bentar tak pikir dulu enaknya ditaruh dimana disini atau disini oke kita taruh masih rekam belum nih oh masih rekam ya kita taruh disini saja ya disini sebelum data dimaksudkan di data Greenview kita cek stok datanya if cari stok ada cari stok yang dicari yaitu sesuai di txt kode teks jika cari stok itu di kurangi atau lebih lebih dari lebih dari lebih dari at lebih dari nol intinya dan maka baru kita masukkan datanya disini ada atau gini saja kurang dari nol atau sama dengan nol maka kita tampilkan sebuah kotak pesan MS keyboard stok barang kurang barang kurang atau stok barang habis gitu aja oke ya stok barang habis terus kita exit sub atau tidak melanjutkan kode yang di bawahnya dari sini oke ya kita coba dulu sebenarnya untuk query cari stok ini kita kodekan juga di bagian dg tampil sell and edit ini kan kemarin kita desainkan bahwa user itu bisa mengubah data di kolom gty ini maka untuk bisa mengubah data di kolom gty ini kita perlu memverifikasi stok barangnya juga cukup atau tidak seperti itu maka kita bisa kita tuliskan disini kodenya disini f dari stok ini bentar ya ini kita buatkan dulu ya enaknya kita buatkan sebuah variable untuk menampung kode barang tim kode br a string sama dengan dg tampil item pada kolom kode kode dan pada baris di arrow index value value oke if cari stok cari stok yang dicari adalah sesuai dengan kode yang ada di kode br ini itu lebih dari atau kurang dari atau sama dengan 0 dan msg box stok barang kurang kurang terus setelah itu kita bisa setkan nilai dari dg tampil pada kolom gty kita sama dengankan dengan variable gty lama atau nilai gty sebelumnya di sini kita cutkan ini di cut kita pastikan di sini oke seperti itu oke kita coba jalankan moga-moga sesuai dengan harapan user 123 transaksi barang keluar 124 124 124 kita cek dulu ya untuk gedang ini stoknya ada berapa untuk memastikan kode yang kita tuliskan itu betul kita cek di barang masuk gedang ada 5 atau ini kita hapus saja ya datanya supaya nanti memang mudah kita dalam mengecek apakah kode itu benar atau salah misalkan telor ini kita hapus jumlahnya kebanyakan data terhapus di kanan hapus data terhapus kanan hapus lumayan lama ya gini ya lagi menghapus hapus 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 kita berikan stoknya misalkan 5 awut saja di sini tambah stok ini berarti ada data gedang berjumlah barangnya ada 5 dan telor ada 5 kita coba transaksi barang keluar 123 123 123 masih bisa 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 123 ya sudah enggak bisa di sini di sini kita editkan jadi yang beli 10 di sini kita editkan jadi yang beli 10 di sini ya sudah berapa menit tutorial ini kalau sudah ambil setengah jam ini perlu kita desainkan sekalanya ini nanti untuk total harga ini berasal dari jumlah dari data greenview ini pada bagian kolom total atau kita desain kan aja langsung ya ini mumpung belum ada satu jam belum setengah jam ya untuk jam kelamaan nanti kembali ke menu kembali ke menu kita kita fokus di kode pemograman di fr keluar kita buatkan saja sebuah supersetur untuk menghitung total 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 jelas total bayar atau total harga itu saja harga harga kita akan buatkan bahwa dim total harga harga as integral sama dengan 0 kita gunakan fungsi for atau fungsi perulangan for n sama dengan 0 to dg tampil dg tampil row count kurangi 1 aduh auto complete nya secara row count pakai ini aja juga tidak masalah kurangi 1 nilai nilai tot harga atau variable tot harga ini sama dengan tot harga ditambah dengan dg tampil item pada kolom total besar ya total pada baris ke n value 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 seperti ini setelah itu txt barang txt eh txt namanya apa ini ya ini namanya kemarin oh belum kita kasih nama ya kita kasih nama ya kita kasih nama dulu ya ini nama txt arti disini nilai lb total sama txt nya sama dengan text sama dengan total harga oke seperti ini bentar bukan total harga total harga oke terus total harga ini kita panggilkan di wilayah di wilayah sini di wilayah di kita tampil cell and edit kita tambahkan di wilayah sini total harga dan kita tambahkan disini ya dan kita tambahkan di event masuk data ini ini kita tambahkan juga disini oke kita coba jalankan kodenya klik start user 123 masuk transaksi barang keluar 123 oke berubah ya 123 123 124 124 124 124 124 124 stoknya sudah kurang 123 123 123 oke seperti itu oke ini sebaiknya bisa kita format formatnya rupiah ya kita cek untuk memformat ini supaya formatnya menjadi format uang ya mata uang kita close dulu hampir 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 keliru saya merekamnya pakai bandycam ya ya di close inilah kembali ke menu hampir salah sudah berapa jam nih hampir setengah jam ya kita close kita berikan format ya kita berikan format ya total harga format 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 kita hapus dulu format format koherensi format uang yang di format adalah tot harga harga terus disini num digit after decimal tanolkan saja oke kita coba jalankan saksi barang keluar 123 oke rupiah kan lebih enak dilihat 24 oke ya seperti itu mungkin tutorial kita kiri sampai disini dulu ya nanti kita akan lanjutkan untuk tutorial-tutorial berikutnya masih berkutat di form kasir ini ini kan sekedar kita tampilkan datanya disini kita belum memasukkan data yang sudah di order disini masuk ke dalam tbl transaksi sebagai barang keluar oke ya mungkin sampai disini dulu dan terima kasih sudah menonton